Nah, Kak Ari ini nih tempat yang kata aku viral itu kemarin. Oh, ini tempat yang viral itu. Kita cobain kali ya. Hai, Pinusian. Pinulsi Halidaya kali ini kita akan menjelajah rasa ke 5758 Chicken Stick. 5758 Chicken Stick ini makanan kaki lima, tapi rasanya rasa bintang lima lho. Ada yang bisa tebak nggak harganya Chicken Stick ini berapa? Bener banget, cuma Rp30.000 aja. Ya, kaget nggak sih? Dengan kualitas daging ayam dan sausnya yang nggak murahan, saizisnya juga yang oke banget. Ditambah lagi kalau makan di tempat, dipinggir jalan kayak gini nih. Aduh, berasa banget jadi enak jaksel ya, Pinusian. Hai, Pinusian. Kembali lagi bersama aku Syafira Salasabila dan... Aku Ari Bramantio. Dalam Pinul, Pinusi Holiday. Oke, hari ini ada yang berbeda ya? Iya. Karena aku nggak sama Kak Anang hari ini, teman-teman. Kak Anang, lu kemana sih? Dia lagi berhalkan hadir. Oh, apa. Jadi sekarang kita terbit temenin sama kameramen andalan kita, Ari Bramantio. Yang biasa di belahan kamera, sekarang di depan ya. Gimana, grogi nggak? Nggak sih. Oke. Nah, hari ini kita ada di Chicken Stick 5758 yang ada di Jalan Senayan ya, Kak Ari. Hmm, di Patal Senayan sepatnya. Betul. Aduh, apaan tuh? Betul. Nah, kali ini seperti biasa nih Kak Ari, kita akan mereview ya, seluruh tempat di sini, makanan-makanannya, rasanya, gimana. Dan apakah ini rekomen atau nggak? Betul? Eee, feelingku sih ini kayaknya rekomen ya, karena chicken ya, chicken stick nih, karena pribadi aku belum pernah nih makan chicken, jadi aku penasaran kayak mana sih rasanya. Betul, apalagi ini tuh viral banget di TikTok nih Kak. Oh iya. Betul, apalagi kalau kalian yang pernah atau yang sering ke GNI, street food-an, pasti tahu kalau ini tuh pasti ngantri, tapi ke belakang. Oh iya, seram gitu ya? Iya, makanya aku tuh mau beli nggak jadi mulu, karena ngantri banget. Hmm, sekarang di sini ya kita ya. Betul, jadi kita mau cobain hari ini. So, stay tuned ya, Pak Ari, Nesian. Oke, Venusian. Sekarang ya aku dan Kak Habis udah bersama dengan Kak? Danar. Danar siapa? Danar Ardiansa. Danar Ardiansa, selaku owner dari chicken stick 57-58. 58. 58. Oke, Mi, Kak Denar, aku tuh penasaran banget, kenapa cenderungnya harus 57-58 chicken stick? Kenapa namanya 57-58? Karena saya beranggapan itu angka 57 itu maju, 58 itu mapan. Nice. Jadi, gue berharap chicken stick gue ini jadi bisa maju mapan. Amin. Gitu, amin. Berharap kayak gitu. Kira-kira udah ada berapa cabang sih, Mas? Kita sekarang yang udah benar-benar running tuh udah 2 tempat. Awalnya kita di Food Street GI, Grand Indonesia. Terus yang kedua ini di Patal Senayan. Jadi home produksi semua ada di sini. Jadi yang di GI itu cuma penjualan aja. Yang paling pertamanya banget untuk renti sih di GI. Kan aku liat ya, itu tuh sempet viral juga di TikTok, di Instagram banyak banget. Benar. Iya. Apa? Lutih-lutih rumah ketatan ini. Sekarang kan itu digusur ya, GI itu kan digusur. Iya. Sekarang pindah kemana sih, Kak? Jadi pindahnya tuh dia sekarang di samping Hotel Ascot, seberangnya Tamrin City. Seberang Tamrin City, pindah sih. Jadi yang mau coba gitu ya, di deket-deket Tamrin City bisa datang kesana. Iya. Ini kan baru ada dua cabang nih, kira-kira ada niatan buat buka cabang lagi nggak sih? Ada dong, ini saya ditanya gini aja merinding nih. Kenapa? Kenapa tuh merinding? Beneran, karena rencananya malam ini kita survei ke tempat yang di, rencananya sih di daerah Gading Serpong. Rencananya kita berharap ya, doanya temen-temen semoga nanti malam berjalan lancar dan dapat tempat yang bener-bener strategis banget. Posisinya bisa jadi centerpiece banget. Biar jadi bagian di sana, bisa ngangkat viral tempat itu makin tinggi lagi, derajatnya gitu. Ya rencana sih nanti malam kita mau Gading Serpong. Menjadi ikonik ya tempatnya ya di sana ya? Mudah-mudahan. Amin. Tempatnya udah viral, tinggal kita yang viral-viral berusaha makin viral lagi. Amin. Biar bertahan juga ya, kadiner ya? Amin. Rencana yang ketiga itu kita di sana. Oke. Kak, kalau boleh tahu nih, apa sih pembedakan chicken steak ini dibandingkan dengan chicken steak yang ada di restoran lain? Kalau ke restoran kayaknya nggak tahu yang gue bisa bedain apa, cuman kalau misalnya kemarin-kemarin ini yang viral-viral banyak chicken steak ya. Chicken steak banyak buat yang viral gitu. Nah di Jakarta Selatan aja udah ada hampir dua atau tiga, di Jakarta Pusatnya ada dua, tiga atau sampai empat. Bearing set ya berarti ya? Udah, udah, udah. Jadi gue sebelum buka, gue udah review dulu karena basic cleannya gue chef. Dulu gue di Hotel Bintang 5, Ritz-Carlton Pacific Place. Terus abis itu gue terbang ke kapal pesiar. Gitu. Jadi pas gue liat steak-steak di sini, mereka cookingnya banyak rata-rata pakai plate. Gitu, hot plate gitu. Pokoknya plate-plate tepaniaki lah. Iya. Belum ada yang pakai bener-bener real grill-an. Kalau di sini pakai grill, asal gitu di pinggir ya? Karena yang kita cari itu smoky-nya. Gitu. Emang lumayan rada mahal. Gitu, tapi emang kita cari test-nya. Gitu, kita cari test-nya gitu. Tapi untuk Rp30.000 dengan penyajian yang sepeda itu menurut aku murah sih, Kak. Untuk di Jakarta ya. Sangat murah ya. Iya. Kalau dibilang murah, murah. Tapi bahan baku yang kita pakai itu mahal banget. Semua dari ayam gitu-gitu? Kalau dari ayam kita semua sama. Dari french fries kita sama. Dari bunjus kita masih pakai bunjus biasa. Gitu. Terus yang paling mahal itu di sauce BBQ-nya. Itu mahal banget. Itu homemade. Apa yang bikin mahal? Enggak homemade juga. Kita kayak mix dari produk dari luar tapi halal. Tapi udah masuk unilever di sini. Gitu. Jadi yang paling mahal itu. Jadi ada salah satu stick yang emang udah gede banget nih namanya. Sauce BBQ-nya nggak jauh beda sama saya. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak jaduin lagi ya anak saya. Udah dong. Gitu. Makanya. Kenapa orang banyak nanya. Kenapa sauce BBQ-nya doang. Kok nggak ada black pepper. Kok nggak ada mushroom gitu kan. Yang buat saya. Apa namanya ya. Karena mempertahan kualitas satu dulu nih. Iya. Itu biar dapet. Apa ya. Biar dapet. Tesnya tuh bener-bener kualitas emang. Ini yang paling mahal nih gue kasih. Iya. Gitu. Gue pengen orang tuh kenal dulu nih. Oke. Bener-bener yang real sauce BBQ tuh kayak gimana. Oke. Jadi biar. Biar apa namanya. Biar. Semuanya tuh biar apa namanya. Biar tahu rasa BBQ yang sebenarnya tuh kayak gimana. Drill Barbecue seperti apa rasanya ya. Wah jadi gue kabar. Nah selain chicken steak nih. Kak. Apa menu lain yang bestseller juga disini. Menu bestseller belum. Karena gue punya mimpi itu. Kita bakalan berangkat dari satu menu dulu. Yang bener-bener cuma sauce BBQ aja. Itu jadi kita nggak pake. Apa namanya. Bukan. Bukan. Sorry bukan nggak pake. Apa namanya. Tadinya kita mau. Ngeluarin menu kedua. Aha. Kita tadinya mau mengeluarin menu yang kedua. Tapi. Karena kemarin GI sempet. Gusul. Sempet something happen gitu. Jadi kita mesti dimundurin lagi. Buat ngeluarin menu yang kedua. Gitu. Tadinya udah ada yang munculnya udah siap banget. Udah siap banget. Rencananya sih. Kita mau buka si Kento garasi. Si Kento garasi. With black pepper sauce. Gitu. Jadi kita spicy nya ada yang disitu. Jadi Chicken Togarasi nya itu kita ngerti. Chicken nya crispy. Modelnya pake chicken leg juga. Jadi paha bonus. Nah itu ngomong-ngomong chicken leg. Kira-kira kan kalo misalkan. Chicken steak itu kan biasanya pake. Dada ya. Dada. Di sini tuh pake apa? Di sini chicken leg. Chicken leg itu paha. Leg itu kan paha. Ya. Kenapa gue pake paha. Gue belum pernah masak steak pake kulit. Hmm. Gitu. Dada ya protein nya lebih tinggi. Tapi kalo mau ngambil juicy ada di paha. Dan gue pake kulit. Gitu. Karena. Ternyata pas gue test pake kulit. Ternyata rasanya bener-bener keluar banget. Emang ini rasa yang gue mau. Wow. Dan kalo misalnya pake dada. Dia kayaknya harganya gak akan masuk. Hmm. Terus kedua juga. Dia di jarakin bawa 30 menit sampe sejam. Jatuhnya kayak lebih kering aja sih. Gitu. Jadi kalo makan. Jadi kalo makan steak itu. Setelah waiting 15-20 menit cooking. Jadi. Mau dimakan ya ready to eat nya itu ya pas dimenit ke 25. Dan itu masih panas semua. Hmm. Jadi kalo mau di. Eee. Panjangin lagi waktunya. Paling sekitar 35 menit sampe 40 menit itu masih oke. Tapi kalo misalnya ada 50 menit. Dada kayaknya udah mulai agak. Iya betul 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 betul. Gitu. Seratnya agak-agak. Gak berkurang lah gitu ya. Kurang juicy lah ya. Kurang juicy. Wah Kak Ari udah gak sabar. Iya nih parah. Kita udah gak sabar untuk nyobain. Eee chicken stick dari 5758. Boleh dong cobain dong cobain. Boleh ya kita cobain ya Kak ya. Harus dong. Harus. Boleh kita review juga nih. Boleh banget. Oke sebelum itu. Nama sauce matenya apa nih di bawah ini. Nama sauce matenya ini chicken stick 5758. Jadi di instagram aja nih kalo udah. Lihat kalian cari CHIC. Itu udah muncul chicken stick 5758 aja udah. Oke. Langsung muncul kok. Langsung beranda kalian paling atas. Karena itu banyak dicari sama selebgrammable ya. Ganja. Udah banyak dicari. Iya betul betul betul. Oh sedia di grape food? Go food juga? Iya kita baru di go food. Go food? Di grape food belum gitu. Di go food ya untuk mungkin yang males kesini. Atau jauh hujan gitu kan. Boleh banget juga di go food. Boleh. Oh di go food namanya sama? Chicken stick 5758? Sama. Sama di go food juga sama gitu. Pokoknya kita tinggul kalian semuanya di patah Senayan. Hmm. Tuh di patah Senayan. Dara-dara patah Senayan. Termasa hijau. Kalo misalkan males bisa order di go food. Iya dong. Harus harus. Sekarang langsung coba aja kali ya. Iya kita cobain kali ya. Boleh. Kita mau lihat cara masaknya seperti apa. Dan seperti apa nih rasa ayamnya kan. Cara kuncikan sticknya. Sekarang kan. Stay tuned. Aduh Ari aku udah lapor banget. Kita mau pesen kali ya sekarang ya. Laper banget kita pesen kali ya. Oke. Mas mau pesen dong. Oke. Kamu pesen apa kak? Disini ada apa aja minumnya? Kita menu nya satu aja kak. Kayak di gambar kurang api. Oh jadi cuma satu. Di stick berarti ya. Kalo untuk minumnya? Minumnya kita ada lem mineral sama teh botol. Kak Ari yang mau apa minumnya? Aku teh botol deh. Aku juga teh botol. Te botolnya jadi dua sticknya. Dua. Iya betul. Sebentar ya kak. Ya makasih ya mas. Sama. Wow. Aduh gak sabar ngomongnya nih. Pasti enak banget ya kak Ari ya. Udah gak sabar ngomong makanannya nih. Kayaknya bentar lagi dateng deh kak. Mas Ade masuk. Mas Ade. Wow. Sebentar lagi udah ada. Iya nih kayak gak sabar gitu untuk nyobain. Wah. Ternyata ini dia. Kari belom makan ya dari siang ya. Waaah. Pirsian sudah datang. Wah tapi ini forsinya banyak banget sih. Forsinya banyak banget. Parah nih kalian harus bisa liat. Bisa liat gak kamera? Sebanyak ini dan cuma 30 ribu ya. Cuma 30 ribu. Wow. Bisa dapet chicken steak. French fries dan. Bun cheese. Bun cheese. Gitu. Tapi ini jujur worth it banget sih kak. Lu gak tau worth it ya. Menurutku sih ini worth it banget sih. Cuma aku masih penasaran sama rasanya nih. Seperti apa ya. Kayaknya kita langsung cobain kali ya kak Ari ya. Kita cobain kali ya. Betul. Pirsian kita akan mencoba suapan pertama. Kita cobain nih. Yang mau nanya ngezoom kamarannya. Nih. Kita cobain. Hmm. Hmm. Enak banget. Gimana menurut kamu dulu deh. Hmm. Untuk rasa chicken steak nya dulu. Ini juicy banget dagingnya. Hmm. Pertama itu. Sumpah hapus tuju banget sama kamu. Yang pertama dagingnya tuh juicy banget ya. Hmm. Daging tuh rasa barbeque nya tuh kuat banget loh. Jadi stick nya tuh dapet banget ya. Udah ayamnya juicy. Udah gitu terus. Ehm. Saos barbeque nya tuh kuat banget gitu rasa barbeque. Enggak barbeque yang kayak cuman barbeque-barbequean doang. Iya asal-asalan ya. Iya betul. Dan dari si bumbu dagingnya. Hmm. Yang tadi dipanggang gitu loh. Oh iya iya. Itu nyerep banget dan terasa banget gitu. Jadi gak hilang gitu loh. Iya. Jadi walaupun di grill segitu lamanya. Hmm. Itu gak hilang rasanya bukan harganya. Betul. Dan ini enak banget. Next kita cobain. Apa nih. Kenang gorengnya. Kenang goreng ya. Yes. Hmm. Gorengnya. Hmm. 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 Untuk kentang gorengnya. Ini nge gorengnya pas banget. Hmm. Jadi dia masih crunchy. Wartanya crunchy dalamnya itu ya. Dalamnya masih ada rasa kentangnya gitu. Enggak kering. Betul. Ini mulutnya enak banget. Enak-enak-enak. Dan dia tuh kayak ada enggak apa ya. Enggak hambar gitu loh Kak. Hmm. Ada kayak asin-asinnya. Gurih-gurihnya gitu. Iya. Jadi masih gurih, asin. Dan dalamnya tuh masih berasa lah. Enggak kering banget gitu loh. Bukan lembab. Apa namanya ya? Semacam kentang yang biasa lah. Tapi cuma kentang yang kayak dilebus gitu dalamnya. Enggak digorengnya tuh enggak overcook gitu ya. Betul. Betul. Next kita cobain buncisnya ya. Buncisnya sih kita coba. Padahal kulit tuh kayak dipakein bumbu apa gitu ya. Oh iya. Iya. Jadi enggak cuma digoreng aja. Sekarang kita cobain buncisnya. Hmm. 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 Seger banget pertama itu. Hmm. Hmm. Ya. Kanci banget sih. Kalian. Kalian yang suka emang suka sayuran. Kalian harus cobain. Karena udah. Sayuran. Dapet stick. Apa? Cinga stick juga. Dan dapet. Kenta. Kak. Kan tadi kita coba itu kan satu-satu. Sekarang kita cobain semuanya digabungin mau gak? Hmm. Biar lebih apa ya. Itu ide yang bagus. Kita coba. Kita coba satu-satu. Kita campur. Gak ada yang ngezoom. Hmm. Kita cobain. Ini. Aku agak bingung nih. Takutnya. Kepanjangan. Gak apa? Kita kan sedang mukbang hari ini. Oke siap. Ini maaf ya. Kalau masuk mulutnya agak susah. Karena ini agak panjang sekali buncisnya tuh. Apalagi mulutku kecil. Hmm. Udah bentar. Aduh robek. Oh. Pake ini aja. Udah belum. Aku udah jadi nih. Belom-belom. Oke. Sebentar ya Besti. Hmm. Nah. Mantap gak tuh. Yang mana nih kemarin. Kita langsung hap kali ya. Kita coba ya. Langsung hap. Siap kelima. Kita cobain. Hmm. 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 Bentar. Sabar. Hmm. 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 Kalau menurutku nih kombinasinya pas banget. Hmm. Dari mulai ayamnya. Cepatnya. Fried friesnya dan buncisnya ini. Pas digigit dalam satu gigitan itu. Wah rasanya keluar semua. Tapi. Meskipun beda-beda. Tapi kayak menyatu gitu kan. Iya. Jadi kayak. Semua rasanya tuh masuk gitu loh. Jadi. Dan. Ada rasa yang unik gitu. Dari. Dari makanan. Ini gua. Ini. Tapi aku. Paling suka tuh sama bumbu barbequeenya. Hmm. Iya aku juga sih. Aku juga suka banget rasa bumbu barbequeenya. Pantes ya. Tadi Kak Denari bilang kalau yang paling mahal di antara ini tuh. Bumbu barbequeenya. Karena emang bisa dibuktikan kalau emang seenak ini. Hmm. Iya. Dia bilang tadi kan katanya bumbu barbequeenya itu emang. Mereka ini kuat nih bumbu barbequeenya gitu ya. Betul. Dan gak asal untuk bumbu barbequeenya. Jadi. Wah. Gimana? Approved gak nih? Kata Kak Ari. Wah menurutku sih ini sangat-sangat approve ya. Menurutku ini sangat-sangat recommended. Kalau menurut Safira gimana? Banget dong. Pokoknya penusian kalau gak pernah kesini nyesel banget. Pokoknya. Ya dan. Kalian harus coba. Betul. Dan mungkin itu aja kelihatan ya. Kita mau ngabisin. Wow. Wow. Loncat. Tapi menurut Safira nih. Menurut Safira ini nilainya dari skala 1 sampai 10 berapa? 9,8. Kari berapa? Kalau aku 9,5. 9,5? Hmm. Itu nilai yang sangat perfect ya untuk sebuah makanan. Menurutku ini rasanya tuh oke banget. Oke deh Kak. Kita mau lanjut makan juga. Dan untuk penonton jangan lupa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe. Semua program Vinossi juga. Dan jangan lupa untuk nantikan episode. Pinhole selanjutnya. Betul. Dan aku Syafira dan juga. Aku Ari Braman Tio. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Kalian harus lihat ya kita makan sekarang. Bye bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati